Saya ingin tahu lebih detail, pastinya tentang ngapain untuk tatuan-tatuan gitu ya, sampai suku jurutubu. Ini ada satu mata. Ini juga saya lihat tadi sebelah itu ada satu mata. Saya jadi curiga, ada hubungannya nggak dengan kampanye, gajah. Beda dengan orang yang nggak pengen ditatu. Di leher. Apa itu? Ini gambar apa? Ini bunga. Apa itu? Tapi ini bunganya nggak tumbuh-tumbuh. Sudah disirap beberapa kali. Pagi sore sih. Akarnya ada nggak? Akarnya ke sini. Sudah janjian di sini. Katanya mau ke sini. Masya Allah. Ya, Rob. Sudah datang. Ya Allah. Nggak kelihatan sama datang. Bang, ini namanya Sate Kebun, Mas Raja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, ada. Masya Allah. Sehat, sehat, sehat. Waduh. Ini yang mau kita habrolin. Pindahin. 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 Alhamdulillah akhirnya datang. Jadi saya melihat di vlognya Mas Hari Untuk dan beberapa vlog saya bilang, Audah yuk kita ngobrol-ngobrol lebih dalam kisah hidup Antum. Pasti menarik. Lebih mudah nih, kata Wefta. Teman-teman semuanya, Alhamdulillah. Kata Wefta sudah ditonton oleh jutaan orang. Dan sekarang ada inspirasi baru. Belajar dari Bang Raja. Mas Bang. Mas. Mas aja. Mas Raja. Dan kalau dulu saya teringat Bang Tato. Masya Allah. Kalau ini berarti Raja Tato. Masya Allah. Ya Allah ya Alhamdulillah. Beliau sudah wafat. Dan meninggalkan banyak kisah perjalanan yang luar biasa. Sambil kita jalan, kita ngobrol. Tapi Ustad. Nggak lama kan tadi minggu ini? Iya saya nyari-nyari. Mana udah janjian nggak sih? Alhamdulillah. Antum on time. Luar biasa nih. Luar biasa. Saya kebiasaan. Jadi kalau sudah janji, harus tepat waktu. Insya Allah. Dan Antum ternyata udah jatang di luar. Baru saya nyusul. Masya Allah. Tapi katanya kalau di Indonesia ini Ustadz ya. Kebanyakan orang kalau kata Insya Allah itu sebenarnya belum ternyata datang. Insya Allah anak gaul. Insya Allah ya. Itu pasti nggak datang. Iya. Padahal Insya Allah itu sudah diupayakan 100%. Kalau itu sebenarnya kalau Insya Allah itu harus datang ya? Iya. Berarti kalau sudah Insya Allah. Bukan Insya Allah. Ntar aja gitu. Lihat nanti. Lihat nanti. Tapi kalau kita udah berani Insya Allah pasti udah datang. Tinggal nanti ketika ternyata kendalanya hujan, banjir, dan yang lainnya. Wah Masya Baru kita bilang. Ini Qadarullah. Ini saya tuh pengen kenal. Teman-teman tuh di Cinta Quran pengen kenal lebih dekat. Teman tuh. Pengen lebih tahu. Ngapain ini dicoret-coret begitu? Dulu di jalan yang salah. Allah Akbar. Dan ini badan bakal nggak? Ada sebagian. Depan? Depan udah keburu taubat. Keburu kalau nggak? Kalau nggak pasti. Allah Akbar. Terus ada wajah-wajah Arab. Memang keturunan habaib? Keturunan syarifah? Ini Arab maklum. Arab maklum? Arabnya Arab maklum. Arab maklum. Insya Allah. Iya tapi pasti kayaknya ada wajah-wajah Arab. Tapi Bapak? Bapak Jawa. Mama Sunda. Oh Jawa Sunda. Lahir di? Lahir di Cilacap. Cilacap. Perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Mulai tinggal di sini? Di? Di Jakarta. Enggak besar. Asli kelahirannya? Cilacap. Cilacap. Insya Allah. Nah jadi di Cintakuran TV di kata UFK itu menemui orang-orang yang kisah hidupnya. Tetap ingin dapat banyak pelajaran. Dari mereka kita bisa mengerti. Ternyata setiap pilihan hidup itu tidak mudah. Dan kita tidak boleh mengklaim. Sehingga orang yang seperti ini tidak berhak untuk menjadi orang baik. Padahal ya orang itu dilihat dari akhirnya. Kata Nabi. Sesungguhnya orang itu dilihat dari akhirnya. Bukan awalnya. Apalah artinya awalnya Ustadz akhirnya malah nggak baik. Daripada itu mendingan ya awalnya baik akhirnya baik. Amin. Tapi Antum punya kisah hidup yang luar biasa yang kita pingin banget dapat pelajaran. Ya yuk kita sambil duduk. Udah disiapin kelapa. Ya ini udah disiapin kelapa muda buat Antum. Selamat datang. Ini tempat favorit banget. Jadi saya ngobrol dengan banyak orang di tempat ini. Banyak pohon udaranya seger. Alamnya indah ya. Selamat datang di Sentul. Ini namanya sate kebon ya. Pangganan saya. Teman-teman nanti nyobain. Antum harus nyobain. Sate kambingnya juara. Teman-teman wajib mampir ya. Nah wajib mampir kesini. Kesentul ketik aja sate kebon. Tapi boleh dicoba dulu nggak ya? Oh iya dong. Harus dong. Ini tuh lihat kelapa muda nih. Mirip sama yang di Cikarang. Kelapa mudanya. Rasanya? Emang kenapa? Kelapa mudanya mirip sama yang di Cikarang. Oh iya sama namanya kelapa muda. Kira beda di Sentul sama di Cikarang gitu. Sama-sama kelapa muda. Kelapa muda ya. Ini ngobrol-ngobrol. Pingin tahu lebih detail. Pastinya tentang ngapain untuk tatu-tatuan gitu ya. Sampai suku jurutubuh gitu ya. Ini ada satu mata. Ini juga saya lihat tadi sebelah situ ada satu mata. Saya jadi curiga ada hubungannya nggak dengan kampanye Dajjal. Waktu itu itu memang belum tahu aja Ustadz. Tapi melihatnya kayak keren aja gitu. Karena teman-teman banyak yang pakai. Jadi kan banyak orang yang bilang. Oh misalkan tatu itu emang nagih ya? Katanya kan gitu kan Ustadz. Ustadz sering lah dengar kalau tatu itu katanya nagih. Iya. Padahal nggak ada yang namanya tatu itu nagih. Ditato itu sakit terus katanya. Iya. Dan sebanyak begini gitu. Dan sebanyak ini gitu. Nah. Kenapa kita bisa nambah terus-nambah terus. Karena kita pengen ditato dan melihat gambar orang bagus. Kayak misalkan mata ini. Kok ngeliatnya kok kayak bagus ya. Kayak keren ya gitu kan. Kayaknya dibuat dari sini. Padahal nggak tahu itu. Padahal iya. Itu pesannya kan satu mata. Iluminasi. Illuminati ya. Terus itu apa tuh? The Only Good Knows. Only Good Knows. Only Good Knows. Hanya Tuhan yang tahu. Kan apa waktu itu temanya? Kenapa di sini? Jadi waktu dulu. Ini. Apa ya? Maksudnya. Kalian itu nggak tahu isi kepalaku. Cuma Allah yang tahu. Tapi masih nggak tahu loh dong. Iya. Masih religius kalau ngerti Mas Ari. Zaman dulu masih religius. Udah religius. Kalau ini jangkar. Kenapa di situ? Jangkar. Waktu itu memang lagi trennya. Waktu itu lagi tren dibuka. Sakit dong. Sakit sih Ustaz. Tapi ya. Karena. Karena. Dulu itu pengen ditato Ustaz. Jadi. Rasa sakitnya itu. Dikalahin sama rasa ingin. Gitu Ustaz. Kalau misalkan orang nggak pengen ditato. Ditato sakit. Sakit. Beda dengan orang. Yang nggak pengen ditato. Di leher. Apa itu? Ini. Gambar apa? Ini. Bunga. Apa itu? Bunga. Tapi ini. Bunganya nggak tumbuh-tumbuh. Padahal udah disiram. Disiram berapa kali? Pagi sore sih Ustaz. Akarnya ada nggak? Akarnya ke sini. InsyaAllah. Ya Allah. InsyaAllah. Mana yang paling sakit? Paling sakit. Ini sih Ustaz. Sama. Disini. Banyak sih Ustaz. Paling sakit. InsyaAllah. Paling sakit. Waktu ditinggalin. Ditinggalin itu Ustaz. Ditinggalin mantan. Nah ini makanya kok ada perempuan. Oh iya. Lihat nih. Maaf. Jelas lu ya. Iya. Kok bisa wajah dia di sini? Iya dulu mantan Ustaz. Mantan? Sampai antum. Iya. Mantan tuh memang. Karena masih labil juga Ustaz. Ini mantan yang keberapa? Mantan. Aduh. Yang keberapa ya. Bingung. Ya Allah. Ini mantan. Mantan. Cuman istri Allah. Mengerti sih. Iya itu yang saya pikirkan. Baru saya mau nanya. Gak cemburu. Sebenernya cemburu cuman. Daripada nantinya cacat. Biarin aja gak apa-apa. Hmm. Kenapa dia sampai. Di antara banyak mantan. Dia yang dimasukin. Ada paling mantan terindah gitu. Gak jauh. Karena. Ini aja. Dulu pengen aja gitu. Bingung. Mau gambar apa ya. Akhirnya gambar. Muka waktu itu memang berhubungan. Berhubungannya. Pacaranya sama dia. Jangan ditiru nih pacaran ya teman-teman. Saya pingin tau. Teman-teman semua pingin tau. Awalnya sebelum semua ini ada. Sebelum tatu ini ada. Sebelum. Apa sih. Yang antum mau kok. Pandangan hidup antum. Sampai antum rusak diri antum dengan tatu. Sampai begini rupa gitu ya. Sampai ini juga robek. Apa. Awalnya apa gitu. Dulu awalnya itu lingkungan ya Ustadz. Banyak teman-teman yang tatu. Ingat ya. Pertemanan lingkungan itu paling ngaruh. Ustadz. Lingkungan. Terus juga. Kita pengen kelihatan keren gitu kan di. Maksudnya kita pengen jadi perhatian di tempat. Sesuatu tempat gitu. Misalnya kita datang disitu. Kita jadi pusat perhatian gitu Ustadz. Akhirnya apa dengan. Yaudah ditato deh. Biar orang ngeliatnya. Mungkin dulu pikiran kita tuh. Tatoan itu keren segala macem apa gitu Ustadz. Men setnya tuh seperti itu. Akhirnya bikin lah tatu. Bikin tatu. Bikin tatu. Tapi tatu kan gak selalu tatu. Pasti diikuti oleh masyarakat yang lain biasanya. Masyarakat yang lain. Oke. Udah tentu itu Ustadz. Itu dia. Kenapa waktu itu. Memang gak ada rasa takut akan azabnya Allah. Atau memang gak tau atau apa. Memang. Gak tau ya Ustadz. Memang benar-benar. Gak ini Ustadz. Gak apa sih namanya. Gak terpikirkan akan itu. Akan nantinya tuh seperti ini. Seperti ini gitu Ustadz. Ya mungkin kurangnya ilmu apa segala macem. Ustadz. Oh lebih. Tapi Alhamdulillah Allah baik nanti Ustadz. Titik baliknya. Waktu itu. Dikasih sakit Ustadz. Dikasih sakit Ustadz. Sakit apa? Sakit lambung. Kesem lambung. Itu itu sakitnya itu parno ketakutan. Nah waktu sakit kesakitan itu. Takutannya itu. Apa sih namanya. Gak sengaja tuh Ustadz. Buka-buka medsos. Terus melihat statusnya Atta Halilintar. Oh. Tentang apa sih. Yang mau dibawa mati gitu. Pasti mati kan gitu. Pasti mati. Setelah mati bawa apa? Setelah mati bawa apa. Akhirnya disitu. Oh ya saya gak pernah sholat. Gak pernah ibadah. Apa segala macem. Akhirnya apa yang buat saya tenang. Saya lakuin ibadah segala macem gitu. Ustadz. Jadi setelah saya ibadah. Sholat. Semuanya hati jadi tenang. Adem. Biarpun sakit juga. Kita nikmat aja Ustadz. Insya Allah. Berarti pelajarannya hati-hati dengan apa yang kita posting. Ketika kita posting kebaikan. Orang terinspirasi. Mas Atta kebagian loh pahala jariahnya beliau. Makanya kenapa ada Cinta Kurang TV. Itu ditonton jutaan orang. Ketika ditonton. Itu akan jadi inspirasi buat yang lainnya. Ya hati-hati ya. Apa yang nantung posting. Termasuk. Ketika memposting yang. Maaf. Maksiat. Anfaedah. Itu menginspirasi juga. Karena menginspirasi kejahatan. Karena misalnya contoh. Tato. Posting gambar tato baru. Bisa juga. Wah ini bagus nih. Saya yang lihat postingan nih. Wah bikin ah gitu kan. Menginspirasi keburukan. Betul. Jadi dosa jariah. Pilih mana. Pahala jariah atau dosa jariah. Nah jadi. Titik baliknya itu ya. Dan baliknya. Awalnya juga. Cuma ikut-ikutan. Tapi sebenarnya itu. Di balik itu semua itu. Ada dua orang tua Ustaz. Sebenarnya itu cuman perantara aja Ustaz. Apa dua orang tua? Raja yakin itu semua itu perantara aja. Allah tuh ngasih sakit. Tapi itu perantara. Sebenarnya itu dosa-dosa. Apa sih. Apa sih titik baliknya itu. Karena dua-dua orang tua sih sebenarnya Ustaz. Orang tua kan siang malam doain kita. Biar berubah. Biar apa segala macem Ustaz. Karena orang tua Alhamdulillah. Agamanya memang sebenarnya kuat. Cuman kitanya aja yang. Badr. Iya. Saya jadi teringat sahabat saya. Ustaz Jeffrey Al Bukhari. Ibunya Ustazah. InsyaAllah. Anaknya ya mantan pemakaian narkoba kan. Mengedarin. Ya make. Tapi karena doa ibunya. Terus. Terus. Tetuk langit. Jadi. Dai. Allahu yang ham. Jadi. Tapi. Doa Bapak dan Ibu Antum yakin banget. Yakin. Seperti itu. Tapi pernah konflik sama mereka. Semasa Antum seperti ini. Gimana perasaan yang melihat Anda ini. Konflik besar enggak. Sebenarnya orang tua kan. Kalau ngomong memang. Wah kalau ditato. Kamu enggak akan diakwa anak. Atau misalkan kamu ditato. Akan disetrika apa segala macem. Sebenarnya itu kayaknya. Walaupun. Anak yang ngelakuin itu. Enggak akan. Dilakuin itu. Hanya kata-kata saja. Enggak ada yang tegal orang tua. Akhirnya. Ya karena orang tua udah tahu. Bilang. Wah ini nanti hilang. Ditanya lagi kok enggak hilang. Enggak kok ini nanti bentar lagi hilang. Akhirnya orang tua udah capek. Udah mau gimana Ustaz. Enggak ada harapan lagi. Ya ikut oleh Allah. Minta. Daripada. Beliau menyakiti anak sendiri. Berapa lama. Mulai depertato. Sampai. Istilahnya ya. Zulumat lah. Masa kegelapannya. Masa bandulnya itu. Berapa lama kira-kira. Masa kegelapnya itu 2008. Sampai 2017. 2017. Ya lumayan itu. Sampai 2017. Tapi enggak ada urusan dengan maaf penjara segala macam. Alhamdulillah. Enggak ada. Enggak ada. Karena memang enggak suka kriminal. Bukan kriminal. Yang lain-lain. Nah. Padahal teman-teman. Yang namanya kriminal itu bukan hanya buluh. Bukan hanya mabok. Zina itu kriminal. Kriminal. Nah. Ya berarti itu. Tapi enggak ditangkap. Ya Allah. Karena enggak dianggap kriminal. Oleh kondisi hari ini. Mabok itu kriminal kan. Iya. Tapi tahu enggak. Ninggalin sholat itu kriminal. Nah itu. Kenapa? Karena Nabi katakan. La to'atali mahlukin fi ma'siatillah. Tidak ada ketaatan kepada mahluk dalam bermaksiat. Artinya. Lawan dari taktu maksiat. Berarti sesuatu yang tidak berhubungan dengan ketaatan itu kemaksiatan. Nah ninggalin sholat itu maksiat. Itu kriminal. Nah Ustaz. Nah jadi. Kalau di. Alhamdulillah kan di Instagram itu kan dakwah kecil-kesilan ya Ustaz. Memang Raja tekankan. Apa? Sholat, sholat, sholat. Yang Raja tekankan itu. Mau kamu sebandel apapun kamu harus sholat loh. Intinya ke situ Ustaz. Jadi. Banyak orang ini yang udah nganggep dia. Mereka tuh gak takut tinggalin sholat. Tapi mereka bisa aja. Mereka gak mau minum. Gak minum alkohol. Kenapa kamu gak minum alkohol? Dosa. Kenapa kamu gak pacaran? Dosa mungkin. Tapi dia santai meninggalkan sholat. Padahal sholat itu. Dosa besar. Dosanya melebihi itu semua. Melebihi zina. Melebihi merampasak orang lain. Melebihi membunuh orang. Banyak Ustaz sekarang orang. Bahkan sholat itu tiangnya agama. Ngeruntuhin itu. Ngeruntuhin agama. Menaruhin itu. Menaruhin. 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 Menaruhin itu. baru lagi nih, ada tulisannya most wanted, dicari nih orang terus, sekarang dengan dua anak, anak dua-dua anak dua-duanya, cewek cewek, kode, berarti bapaknya bandel plus bonus apa tuh? masuk dalam hadis Rasulullah ada hadisnya mungkin istan bisa lebih menjelaskan, beneran itu nabi bilang begini barang siapa yang dianugerahkan dua anak perempuan, dan dua-duanya solihah, nah PR tuh dua-duanya solihah tapi, anak perempuan ya, Masya Allah ya Islam memuliakan perempuan, barang siapa yang punya anak perempuan dua, solihah, maka Allah tidak akan pernah memercikkan, orang tuanya tidak kena percikan api neraka kena percikan aja enggak, apalagi masuk dengan apa? berkahnya punya anak perempuan, doain saya, saya belum punya anak perempuan, dua-duanya laki-laki itu dia makanya lagi, berjuang nih supaya dapat anak perempuan terus sekarang sibukkan apa dong? udah punya anak, udah punya istri? apa aja sekarang Ustaz ya karena kalau enggak dulu pernah setelah nikah tuh usaha tapi saya memang hobinya nyupir juga Ustaz jadi nge-grep apa segala macam kadang dipanggil temen meminta anteri ini yaudah Ustaz ya apa aja Ustaz yang penting halal berkah berkah, yang penting bisa ngatur waktu gitu Ustaz kita kerja sama orang kita enggak susah ngatur waktu banyak temen-temen juga yang ngeluh kenapa enggak datang majelis kita nanya aja Ustaz kerja bro problemnya sebenarnya disitu Ustaz kemarin sempat ada sama sama beberapa perusahaan gitu ya kerjasama gitu tapi kayak terikat gitu Ustaz itu sampai dua kali enggak hadir rutinan di tempat guru jadi jadi pertimbangan juga akhirnya Ustaz kenapa kita sampai sekarang ini masih memilih di transportasi online gitu ya itu salah satu satunya supaya waktunya bisa lebih fleksibel sehingga Antum bisa ikut kajian bisa ikut kemana-mana sehingga tidak mengganggu jadwal kajian ini lebih lebih aman lebih nyaman buat Antum nah bicara tentang dari bapak ibu ya pasti memberi nama anak itu nama Antum itu Abul Hadi gitu nah nama Abul Hadi itu dari Habib Mar dimintain sama santrinya Masya Allah Alhamdulillah Ustaz jadi dikasih nama itu oleh Abib Mar yang Abul Hadi Abul Hadi nama aslinya nama aslinya Pranoto Projo orang Jawa Pranoto Projo nama Panggung Raja Panggung itu arti iya maksudnya nama rem nama terbang jam terbangnya Antum gak tau kan nama asli saya bukan Fatih Karim tuh sama kita sama-sama nama yang dikasih di guru guru iya oh nama guru jadi guru saya ngasih nama saya Muhammad Fatih Karim nama aslinya googling sendiri cari sendiri emang Antum aja yang punya nama ini nama asli gak asli tapi ngomong-ngomong soal nama asli ini ada yang menarik yang menariknya apa dulu orang tua sebelum hamil ibu itu orang bantu bapak ya bapak itu sholat haju karena beliau memang rutin sholat haju raja lihat dengan mata kepala sendiri beliau sholat haju sholat malam itu rajin raja lihat beliau beliau cerita dulu itu tapi ceritanya ke orang misalnya ada tamu dulu lagi bandul bandul cerita tentang saya padahal dulu kasih nama itu jadi waktu sholat Pranoto Projo beliau lagi sholat tahajud sampai ketiduran dalam mimpi datang sebelum ibu hamil datang dalam mimpi orang-orang berjubah putih pakai kuda rompongan datang ngomong sama bapak engkau ini akan punya anak laki-laki eh enggak sebelum hamil istrimu akan punya anak hamil anaknya laki-laki nanti engkau kasih nama Pranoto Projo sekali kedua kali datang lagi anak pertama anak kedua oke terus datang lagi mimpi lagi sama lagi tapi waktu itu posisi sudah hamil jangan lupa nanti kasih nama Pranoto Projo karena kamu akan punya anak laki-laki tapi bapak mikir kenapa jadinya seperti ini tapi bapak masya Allah bapak mikirnya cuma apa ini ujian saya karena semua orang itu raja yakin semua itu dengan ujiannya masing-masing dalam keluarga ada yang di uji harta ada yang di uji anak ada yang di uji apapun cuma cempas tapi masya Allah ujian orang dua ya inilah pernah enggak antung melihat ibu atau bapak antung sampai nangis karena perbuatan antung kadang-kadang kalau saya ini orangnya susah nangis tapi kadang-kadang saya kalau lagi di jalan jadi ingat orang tua ingat anak jadi pengen nangis sering saya nangis sendiri itu sering tapi di kalah saya sendiri saya nangis di jalan saya nangis ya Allah kenapa kayak gini ya Allah ya Allah pengen bisa bagain orang tua pengen bisa bagain istri anak semuanya ya Allah pengen bagain guru-guru berarti antung menikah itu dalam kondisi antung sudah seperti ini atau sebelum sudah seperti ini tahun berapa nikah 2018 2018 artinya istri antung siap dengan kondisi siap karena ya beliau juga sama-sama dari maaf ya bukan gue masa lalu kita punya masa lalu yang kurang baik kita sama-sama cobalah bismillah jadi sama-sama dari kegelapan menuju cahaya bareng-bareng dan waktu itu kenapa nikahnya sama beliau kenapa mau serius nikah kan banyak main seduluh itu yang masih cinta sama beliau nah guru Pak Haji Pak Haji ini Pak Haji Taufik nyuruh nikah sedangkan bingung pacar gak punya posisinya kan tapi mantan punya masih sayang sama yang sekarang ini yaudah iseng-iseng bilang mau ngajak nikah akhirnya beliau terima alhamdulillah tapi sebelum itu memang ya karena bisa dibilang beliau ini paling cantik diantara mantan-mantan raja yang dari dulu itu memang paling cantik tapi ngobrol-ngobrol ini kan dari perempuan maaf tadi pas santung begini soalnya kesorot lagi ini perempuan lagi nih ini raki siapa dia ini raja coba bisa lihat raki ya cuman waktu itu waktu masih kecil cuman udah dikasih makan gak gede-gede jadi diantara semua mantan ini yang menurut paling serius paling cantik dan masih sayang tapi sebelum itu ada cerita menarik lagi istri ini udah bilang sama raja udah mau nikah sama orang lain dua kali tapi alhamdulillah memang jodoh gak kemana ya mau dipisahin kemana aja ya tetep udah milik kita mah gak akan kemana bener dua kali Ustaz tuh bagi yang jomblo jangan khawatir udah izin dua kali apa itu udah izin mau nikah karena kan masih centana yang cerita istri itu cerita saya besok mau nikah ya raja sama ini ada oh gimana rasanya tuh ya gak apa-apa alhamdulillah suka lancar saya bilang gitu eh tiba-tiba kabar-kabar gak jadi kok gak apa-apa sih kan kita orang cinta ya cinta sama seseorang dia mau nikah gak ada rasa sedih ya sedih sewajarnya aja karena malu sama muka Ustaz udah kayak Arab masa nangis karena cewek ternyata cemen aman udah lah buka Arab bertato lagi cengeng lagi tapi waktu itu memang waktu putus sama istri itu bahkan sempet pacaran karena memang dari sama-sama yang kurang baik itu memang setelah putus dari bidau raja itu khidmat di Purwakarta ada majelis setelah putus sama sama pacar sama istri yang sekarang kan pacaran dulu tuh nah putus ya kan waktu itu balik di Purwakarta tuh diem di Purwakarta ada tiga bulan jadi selama tiga bulan itu nyantri nyantri atau cuma khidmat aja khidmat aja cuma melayani guru-guru gitu ya kalau bulanan melayanin kadang nanti waktu itu memang ada bakers dakwa waktu itu tergabung juga di bakers dakwa jadi kalau bakers dakwa rutinan saya balik lagi ke Jakarta bolak-balik aja istri akhirnya waktu putus dari situ ya itulah selama tiga bulan itu beliau karena waktu pacaran itu memang beliau ini si istri ini lagi renggang sama tunangannya sebenarnya doa gak memang gak doa gak doa biasa renggangin ya Allah gak gitu kan paling ya kalau jauh deketin kalau gak jauh yaudah akhirnya waktu itu masuk terus tiba-tiba dia balikan yaudah saya gak inilah gitu kan akhirnya saya pulakarta eh denger-denger katanya sama tunangannya itu gak jadi nikah istri cuma waktu itu biasa aja saya gak ngadok balikan temen-temenan aja izin lagi istri mau nikah lagi tapi gagal lagi gagal lagi kalau memang bukan milik gak akan gak akan mau gimana juga terus batal lagi terus waktu itu memang gak ada yang namanya oh pengen nikah sama dia gitu enggak cuman guru tiba-tiba di tol beliau bilang nikah kamu nikah dong nikah apa aja nikah sama siapa yang lain gitu kan gak tau lah nikah aja gitu kan nah sebagai kata guru sebenarnya guru tuh niat syiar dakwah di acara majelis taklim sekalian nikah kata beliau tuh dakwah juga karena di tarim di yaman itu biasanya kalau maulid kalau maulid ada orang yang nikah yaudah bagi bismillah udah kamu gak usah mikir apa-apa gitu kan kan saya mikir nikah kan pake biaya iya 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 temen waktu jual alhamdulillah bismillah jual handphone iya kan memang gak kerja jual handphone beli bayar kawa doang nih selain itu makan-makan semua dari tempat guru karena waktu barengan sama majelis bulanan iya ya alhamdulillah setelah itu ada lagi yang nikah nyusul disitu jadi akhirnya nikah disitu di majelis di majelis dan syobat alhamdulillah tahun berapa itu 2018 2018 oh masih 4 tahun lah ya 4 tahun lah mau masuk 4 tahun nah apa yang ngantum rasa dalam hijrah ketika ada istri kalau ada istri itu semuanya kayak kita ada yang ngatur gitu ada rem dulu kan gak ada rem mau pulang malam mau apa terserah ya kan sekarang mulai mulai direm terus kayak lebih ada yang ini aja sih ada yang membantuin kita buat ngurusin semuanya nah saya pingin tau juga mungkin temen-temen juga pingin tau apa reaksi anak antum ketika ngeliat antum begini anak yang pertama udah mulai nanya nah kan pasti saya udah kebayang karena anak kan kan dia ngeliat orang nih ngeliat kan ya bapak-bapak semuanya mulus bajunya badannya bagus gak ada tato lah bapak gue kenapa gini nah itu pasti nanya tuh kok aneh nih jenis spesies apa kok ada yang begini-gini bapak gue kok spesiesnya aneh kan anak sih pernah nanya sih ini abie kenapa ini tato ya uminya udah gila sih ini sebenernya uminya ini tato iya aku takut katanya kan iya kamu jangan tatoan ya iya aku gak mau katanya kan alhamdulillah oh dia takut dia bilang jangan ya kamu gak boleh ya ya Allah bisa kebayang itu anak nanya gimana nah di episode antum sebelum sebelum hijrah pasti antum gak kebayang menikah punya anak ya kan gak lah kebayang bisa taubat tapi pernah kepikiran untuk udah lah capek juga nih kondisi begini kondisi begini kondisi bandel kondisi gak sholat kondisi macem-macem pernah gak ada rasa karena Allah gak mendatangkan itu yang tadi Raja bilang Allah mendatangkannya sakit lalu seperti itu kode cintanya itu sakit kode cintanya itu surat cinta sakit makanya Raja berdoa ya Allah kalau memang kalau memang Raja sembuh tapi nanti ujungnya bandel lagi lebih baik sakit terus ya Allah karena apa nikmat sama orang-orang sholat gak ada urusan maksiat gak ada segala macem itu nikmat banget bisa ketemu ustad disini Masya Allah nikmat punya teman-teman yang sholat kita kenal guru-guru kita ngerasain nikmatnya sholat kita ngerasain sumpak sumpaknya ninggalin sholat kita ngerasain lu mana pernah ngerasain sumpak pengninggalin sholat karena gak sholat iya karena gak sholat kan ya kan gak terpikir tapi kalau sekarang kita telat aja takutnya rasanya udah iya kita ninggalin sholat duha aja udah kayak yang ganjel gak enak banget gak enak banget karena memang kalau yang Raja rasain ibadah ya kita ibadah itu harus dipaksa awalnya kita paksa kayak sholat kita paksa sebulan kita paksa kita paksa tapi setelah kita udah menempel diri kita nih kalau kita memang gak ngelakuin itu di waktu itu kayak ada yang kurang kayak ada yang mengganjal makanya itu dirasain sih dirasain banget terus kalau kita misalkan kayak sekarang Alhamdulillah sholat kayak sholat sunah sunahnya udah dihidupin ya itu kalau gak kalau gak melakukan itu kok kayak ya Allah kok aku gak dipilih kok aku tiga hari ini kok gak sholat malam kok gak dipilih jadi gak sesedih kenapa gak dibangunin gitu terus kenapa dulu gak ada rasa itu ya dulu gak ada kaksa nikmat nikmatnya itu gak ada gak punya tapi Allah sekarang kasih nikmat itu kasih nikmatnya kasih nikmatnya kumpul sama orang tapi kembali sumbernya itu tetap dua orang sumbernya dari dua karena apa karena Raja dikasih cobaan yang lain gak mempan tapi dengan segitu ini Alhamdulillah mempan Alhamdulillah mempan Alhamdulillah punya rasa takut nih sama Allah punya rasa takut mati apa segala macam itu termasuk hidayah kalau menurut Raja sakit ini menurut Raja itu ibadah jadi ketika ingat mati itu ketika sering sakit itu teringat nanti kalau ini mati gimana ada kepikiran ya kepikiran bahkan sampai sekarang kalau misalkan kamu ya pikirannya udah kemana-mana kacau pikirannya memang apa yang dipikirkan ya takut mati apa yang segala macam terus anak gimana nanti segala macam padahal itu dosa sebenarnya jadi sebenarnya orang pertato itu bukan juga orang pemberani sebenarnya bukan juga saya takut mati saya ingat Antum teman-teman semuanya masih ingat gak saya ingat Bang Tato sosok yang mirip banget sama Antum cuma bedanya beliau itu gak wajah Arab badannya gempal tegep maaf ya dulunya beliau bilang Allahiyarham itu tukang jambret tukang nyuri motor tukang malap orang tapi kisah hidupnya begitu beliau hijrah nikah sama anak ulama beliau wafat dalam keadaan mempersiapkan pesantren punya santri penghafal Quran 100 orang Masya Allah bikin nyiri Ustaz itu nah meninggalnya itu loh mengucapin La ilahi Allah Muhammad Rasulullah saya ajak Mezi Muharram waktu itu Mezi Muharram ke delapan ya itu saya ajak ke Medan ke Bali sharing aja sharing sama teman-teman dan yang paling menyedihkan adalah saya itu punya event di depan itu saya buat kerenda jenazah peserta waktu itu 3.000-4.000 orang saya bilang ya mas semuanya siapa disini yang berani saya jadiin contoh yang dibalut dengan kain kafan beliau di depan beliau langsung ngacung kelihatan tatunya semua beliau ngacung saya ayo ke depan saya balutin kain kafan saya kapasin saya masukkan udah kayak orang meninggal aja masukin ke dalam kerenda jenazah itu hari terakhir pertemuan saya dengan beliau benar habis itu beliau wafat habis itu beliau wafat jadi teman-teman semuanya ini pesan utama adalah bahwa jangan pernah merasa baik ya kalau merasa soleh itu salah merasa salah itulah awal kesolehan saya nih ustaz banyak dosa saya nih bukan orang soleh ah itu awal entry point untuk jadi orang soleh tapi ketika antum sudah merasa saya orang baik saya baik-baik aja saya loh justru itu sifat iblis kan saya dari cahaya masa salah iya dia dari tanah nah itu tuh sifat-sifat seperti ini makanya saya menarik ketika antum tadi bilang titik balik jadi berarti kan ada ada saat dimana kemudian antum itu merasa bahwa wah ini gawat nih kalau gak bisa puter balik lagi gimana nih harus bisa kembali lagi ke fitrah nah ini tuh gak mudah loh nah sekarang saya ingin tanya sama antum yang antum bayangkan takut mati tadi apa yang ditakutkan? yang pertama ya kita gak punya amal apa kita kan akan menghadap Allah kita bawa amal apa sholat gak pernah walaupun sholat gak husu gak memuliakan orang tua segala macam tapi ya kita Alhamdulillah sekarang berkahnya kita ngaji sama guru-guru bener loh kalau kita kita punya pengetahuan kita punya ilmu kita tahu cara memperlakukan teman dengan baik kita tahu cara memperlakukan orang tua dengan baik kita tahu memperlakukan istri dengan baik kita tahu memperlakukan saudara-saudara kita yang ada di selingi kita dengan baik itu berkah dengan datang majlis ilmu kita belajar kita ngaji sama guru-guru kita kalau kita kalau raja gak taubat gak mungkin dulu gak taubat ya raja ya pergaulan mungkin kayak segedar sama teman itu kelihatan oh teman itu baik ya kayak kasih duit itu baik ya tapi dia gak sholat padahal itu sebenarnya kan saya tahu sendiri sebaik-baiknya orang kalau dia meninggalkan Allah meninggalkan sholat gak bisa dibilang orang baik walaupun beliau menolong kasih makan apa segala macam masya Allah nah sekarang ketika antum sekarang sudah memilih untuk jalan kembali kepada jalan fitrah memilih untuk menjadi dekat dengan ulama dengan asati dengan orang baik supaya ketularan energinya lagi pingin apa antum ini banyak yang ngedoain nih antum pingin apa setelah ini setelah ini sebenarnya yang pengen yang paling pengen itu cuma nampak satu aja selamat dunia herat dari mulai orang tua anak cucu guru teman-teman semuanya itu selamat dunia herat udah cukup itu aja pengennya apalagi keinginan yang paling pingin nih banyak yang ngedoain yang pengen pingin pingin banget yang pengen ya umroh haji yang umrohin orang tua sih pengen umrohin bapak sih bismillah saya yakin habis ini akan ada yang umrohin antum bismillah dan bayangkan ya antum bisa langsung mengucapkan salam dan salawat di makam baginda nabi sallallahu sallam lihat setelah ini penonton saya akan berlomba-lomba umrohin antum dan umrohnya bisa bareng sama saya biar antum langsung sujud di depan baitullah antum langsung minta sama Allah langsung doa di depan multazam taubat bang raja taubat teman-teman semuanya ini penyesalan seorang raja yang punya masa lalu yang luar biasa merinding saya tadi kisah beliau itu ya semua kemaksiatan sudah beliau lakukan dan beliau rindu banget sama baginda nabi sallallahu alaihi wasallam teman-teman semuanya bagi yang teman-teman sudah merasakan menjadi orang baik berhentilah justru sedang tidak baik ketika antum merasa sesuatu ini tidak baik berarti antum dari Allah kebaikan mulai dari kebaikan insyaallah yang pertama dunia dan akhirat baik kita doain yang kedua umroh mengumrohkan ayah dan ibu insyaallah kejadian amin amin ya rabbal alamin bahagianya bisa umroh sama antum insyaallah teman-teman semuanya insyaallah mudah-mudahan ya Allah bimbing langkah kita mengberikan kita kesabaran keikhlasan kekuatan Alhamdulillah hidayah Allah sudah datang kepada antum ini yang sangat mahal dan sangat tidak bisa diukur dengan apapun jaga jaga hidayah ini harus antum jaga Alhamdulillah mudah-mudahan setetes air mata yang tumpah itu akan menghapus semua dosa-dosa dan memadamkan api neraka buat antum amin ya rabbal alamin ya Allah insyaallah alhamdulillah insyaallah Allah terima tauban antum Allah berikan kekuatan kesabaran kesihatan ya bismillah saya nemenin antum ya mudah-mudahan saya nemenin antum bisa kemana aja di tengah-tengah yang ada teman-teman yang lain ya insyaallah ya Allah bahagia banget teman-teman air mata penyesalan air mata pertobatan air mata yang dinindukan oleh baginda nabi salam teman-teman semuanya saya ngajak teman-teman umroh bareng sama beliau saya ada keberangkatan November dan Februari kita bareng sama beliau ya saya ingin ngajak juga nanti maistri biar beliau mandi air mata di depan muntazam ya di depan muntazam masyaallah alhamdulillah saya bangga banget sama antum 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 berhenti dan sekarang aktif saya lihat instagramnya ngajakin sholat buat konten-konten berfaedah saya bangga banget teman-teman semua yang dirahmati Allah nabi sallallahu sallallahu sallam sampai-sampai katakan innamal amalu bihawatim sesungguhnya amal itu dilihat dari akhirnya bang tato bandel akhirnya antum sudah nonton video saya viral gara-gara ketemu dengan bang kredi budiman mantan pengedar narkoba kelas kakap ribuan ton dia sedarkan itu ketemu saya setiga hari sebelum eksekusi mati beliau setelah sebelum ditembak beliau mengucapkan kalimat la ilaha ilallah muhammad rasulullah padahal beliau punya kriminalitas yang ampun subhanallah gak kebayang sama saya dan beliau wafat dalam keadaan la ilaha muhammad rasulullah ada keringat di kening melih menandakan khusus khutim innamal amalu bihawatim orang itu dilihat akhirnya makanya ramadhan pahala paling besar di akhir makanya doa kita khusus khutimah karena di akhir berarti apa yang paling penting itu adalah akhirnya bukan awalnya doain saya saya takut akhirnya gak baik saya takut justru maksudnya gak baik antum sudah ngerasakan gak baik artinya gak baiknya udah bosan saya takut ada orang kesannya apa bosan jadi orang baik akhirnya jadi bandel teman-teman semua yang dirahmati Allah ayo berdoa minta sama Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan baik di akhir baik jagain beliau ya ingetin instagramnya jangan lupa di follow raja 1296 apa itu tanggal sama ini aja tanggal sama tahun kelahirannya 1296 bulan 1296 enggak tanggal 12 tanggal 12 tahun 96 karena waktu itu pengennya sih sebenarnya raja doang ustaz cuma karena udah kebayakan 6 raja antum 96 kelahirannya 96 baru lahir 96 saya SMA kelas 3 si muda saya udah tua Allah 96 97 saya kuliah semester 1 jadi follow instagramnya teman-teman ikutin beliau kalau beliau agak melenceng-melenceng langsung DM aja tegur tegur aja tapi kalau ngomong saya punya guru yang masyarakat beliau bukan sekedar guru tapi guru teman apa segala macam kita kayak ngerasa beliau ini orang tua kadang ngerasa beliau ini teman kadang ngerasa beliau ini guru yang intinya beliau ini guru tapi beliau itu gak pernah ngajar yang berat-berat sebenarnya ngajarin cuman nasihati kenapa nih kalau gak dateng majelis statusnya udah lama beliau sampai status aja dipantau dimana beliau? di Purwakarta masih sekarang ngajar? masih tapi beliau gak ngajar cuman beliau kan beliau ini pengusaha beliau pengusaha beliau itu bukunya majelis beliau gak mau tampil jadi beliau yang dulu bener-bener ngingetin sama raja ngejagain ngejagain dari mulai status ya itu awalnya dipaksa ini dong dateng dong karena belum di Purwakarta aja di Jakarta ini dateng dong kesini misalkan kalau misalkan seminggu atau kok gak ada status majelis luar biasa perhatiannya materinya gak berat-berat sih ya materinya dingin-dingin tapi itu ngenaka hati ngenaka hati jadi ngerasa kayak orang tua sendiri jadi sekarang setelah memilih jalan ini PR saya PR Antum adalah menjaga istiqomahnya istiqomah sholat malamnya istiqomah duhanya bagus banget tadi saya dengar dari temen gimana beliau akhirnya sih mau duha dulu makanya insya Allah duha dulu dia insya Allah luar biasa istiqomah juga baca Qur'annya karena Qur'an yang akan menjadi penolong kita di hari kiamat jangan sampai anda gak bisa baca Qur'an nah di Cinta Qur'an kita punya metode super cepat super mudah bisa baca Qur'an cuma 6 jam dari 0 serius teman-teman nanti klik ya di bawah cintakur'an at cintakur'an.id 6 jam 0 gak bisa baca gak kenal huruf ikut training jam 9 jam 4 selesai bisa baca Qur'an alumni-nya sudah 100 ribu orang misalnya ikut nah tapi belum bisa sama segala terbata-bata udah tapi terbata-bata nah karena problemnya waktu itu waktu itu rumah di Cibinong rumah di Cibinong itu depan kita depan kita Cibinong pokur sini ya karena mertua Cibinong juga mertua angkat mertua angkat kita ngontrak disitu walaupun Masya Allah kita ditempatin itu di rumah kontrakan yang maksudnya enak raja bilang sama yang punya rumah ini rumah kira-kira bisa dijual apa enggak raja pengen beli tapi ya walaupun cicil bertakap itu Masya Allah depannya itu Ustaz jadi sebelum berangkat kerja subuh itu diajarin ngaji dulu Masya Allah karena waktu itu memang belum belajar ngaji waktu itu kan ngaji kuping dulu belajar hadap dulu jiping benerin sholat dulu itu kan waktu itu tinggal di Cibinong sempat Ustaz seminggu beberapa kali itu kita memang ngaji tapi setelah kita pindah rumah ke yang Cikarang ini sudah survei ke beberapa Ustaz ada yang kewalahan kalau ngajar subuh karena ya mungkin beliau malamnya jadwalnya padat jadi Alhamdulillah kalau istri sudah berhijab ya istri sudah berhijab dan istiqomah ya bukan tutup-bukan tutupnya karena benar-benar apa ya setiap dipantau banget sebenarnya sama guru-guru yang lain juga diwanti-wanti kalau jadi posting istri anak kalau jadi posting gitu kan sebenarnya kita kata-kata gimana sebenarnya sudah diwanti-wanti supaya niat kita sih supaya didoakan banyak orang bukan niat-niat Bismillah kita minum lagi yuk teman-teman semuanya terima kasih ini obrolan luar biasa sampai isinya daging semua dan terima kasih atas wakaf teman-teman semuanya semua sarana alat ya terselenggaranya kata UFK vlog kata UFK ada ribuan video yang sudah kita tayang semuanya itu pahalanya ngalir buat antum semuanya karena itu semuanya dari dana wakaf teman-teman semuanya ya di mas Raza kita mas Raza kita ajak ke pesantren Cinta Current Center di Mintaru ada yang wakaf tanah luasnya 5.000 meter tapi di dalam nilainya 100 miliar teman-teman mau tahu siapa orangnya nanti nonton di Youtube Cinta Current TV kata UFK wakaf 100 miliar insya Allah beliau wakaf dan setelah wakaf beliau bilang saya gak lama lagi hidup ibunya beneran habis wakaf wafat nonton ya teman-teman di bawah insya Allah banyak video-video yang sangat bermanfaat buat kisah-kisah yang menginspirasi jiwa ya insya Allah beliau nanti akan kita ajak ke Cinta Current Center ketemu dengan para santri dan berbagi dengan teman-teman syukur-syukur mau nyantri juga insya Allah ya kita minum dulu ya Bismillah teman-teman makasih semuanya kita ketemu lagi di Kata UFK edisi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Cinta Quran Foundation adalah sebuah lembaga yang 10 tahun ini betul-betul konsisten insya Allah istikamah di dalam terus-menerus melakukan gerakan-gerakan menyebarkan Al-Quran membebaskan buta aksara Al-Quran dan kali ini Cinta Quran Foundation punya satu program yang merupakan amal salih luar biasa yaitu wakaf membangun Cinta Quran Studio untuk apa? untuk meluaskan dakwah lewat berbagai macam media dipergunakan untuk syuting untuk acara untuk kegiatan Masya Allah dan langkah pertamanya adalah pembebasan lahan di Bogor ingin ikut serta? jangan lupa terus cari informasinya lewat akun-akun sosial media amazing group yang diantaranya adalah Cinta Quran Foundation mari bergerak bersama insya Allah menjadi amal jariah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati